Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa apa kabar? Nah selamat pagi apa-apa Apa nih ibu-ibu di rumah sedang apa? Ya ampun pagi-pagi gini ya Cagi semangatnya oke Ibu-ibu pasti tau kan kayu manis Nah saya Dr. Sabrina akan membahasnya bersama dengan Dr. Vito hari ini Hai Dr. Vito Ini dia salam-salaman kita ya Berapa lama sih kita semua gak salaman Dan tadi untungnya salamnya salam yang manis ya Dari Dr. Sasha Kita hari ini membahas mengenai banyak di tanaman-tanaman kita Yang mungkin merupakan manfaat dan harus tau nih bagi pemirsa semua Tadi daun salam, ada misalkan jahe dan lain-lain Kita bersama dengan Dr. Putahara Seorang dokter yang mendalami ilmu herbal Dr. Putahara, Dr. Mute Panggilan akrabnya Nah dok, ini banyak informasi yang berantara dok Kalau misalkan katanya kalau ramuan kayu manis dan jeruk nipis ini dapat tingkatkan imunitas Aduh ini fakta atau mitos? Ya ini fakta ya dok Fakta Ya karena kan kayu manis ini kan memang sudah dikenal mengandung banyak kandungan polifenol Nah polifenol ini fungsinya sebagai antibakteri, antijamur, antivirus Kemudian ada penelitian yang menyebutkan bahwa kayu manis ini dapat meningkatkan imunitas adaptif Dia meningkatkan sel T Nah dikombinasi dengan jahe ya dok ya Nah ini kan kita masukkan air kemudian sampai tunggu mendidih dulu Jadi berarti ini air kita panaskan dulu Sampai mendidih ya Sampai mendidih Nah udah tau kan mendidih bagaimana ya saya yakin bisa ya Kemudian masukkan kayu manis dan jahe merahnya Jahe merah ini kenapa dipakai jahe merah? Karena dia tinggi kandungan aktifnya Seperti gingerol sama sagaol ya Nah ini jahe merahnya sebanyak apa sih? Mestinya apakah boleh mungkin ditambah sesuai selera atau misalkan memang harus sebegini aja gitu? Sebenernya kalau herbal sendiri kalau untuk penggunaan segar dia kan dosisnya luas ya Nah ini yang dipakai berdasarkan ramuan ini yaitu sekitar 4 cm aja Oke dok Ini bagaimana kalau bagaimana dengan kayu manis dokter? Kita kan bahas kayu manis bubuk nih apakah beda kandungannya dengan kayu manis yang utuh? Sama tapi kan kalau misalnya kayu manis bubuk itu bisa langsung seduh karena dia sudah dipecah ya Kalau misalnya kita mengolah herbal itu dengan dipotong atau dihaluskan Nah itu lebih zat aktifnya bisa lebih mudah keluar Oh justru kalau ditumbuk itu zat aktifnya lebih banyak keluar Lebih mudah keluar begitu ya Nah ini direbus selama 15 menit Nah setelah itu baru dimatikan Kemudian baru kita tuang ke gelas Nah kapan dimasukkannya jeruk nipis? Nah jeruk nipis itu dimasukkan kalau saat sudah hangat atau saat kita mau minum Nah jadi jeruk nipis ini sebenarnya apakah punya manfaat tersendiri Ataukah tambahan saja? Tentu saja masyarakat pengen tahu juga ya Soalnya kan dikira cuma tambahan saja nanti Jadi jeruk nipis ini kan memang sudah dikenal memiliki vitamin C dan sus tinggi ya Memiliki vitamin C tinggi Kemudian dalam kulitnya pun juga dia mengandung senyawa hesperidin Hesperidin itu fungsinya adalah untuk meningkatkan penyerapan vitamin C Nah vitamin C ini fungsinya juga kan untuk meningkatkan imunitas tubuh juga Jadi dia bersinergi dengan ramuan kayu manis dan jahe merahnya Oke dokter ini minumnya tuh kapan dok? Waktu terbaik untuk memidumnya dan sehari berapa kali nih dok baiknya? Jadi ini kan untuk menjaga imun kita cukup satu kali sehari Kalau untuk kapan minumnya sebaiknya kalau herbal itu adalah sebelum makan Tetapi waktunya kapan saja senyamannya akan mau minum gitu Baik kalau untuk anak-anak nih gimana dok? Kadang-kadang kan kalau kita minum anak kita suka pengen ikut ya Nah boleh nggak tuh dok? Kalau herbal untuk anak usia sudah diberi makan pasti itu boleh meminum herbal 6 bulan ya dok ya? Iya boleh 6 bulan gitu tapi untuk masalah jahe merahnya harus hati-hati tarang kan takutnya dia perihian di lambung gitu Oh pedes gitu dok Ini mungkin ada orang-orang juga yang usianya mungkin lebih lanjut kali ya Punya banyak obat-obatan yang lain-lain boleh nggak sih maksudnya mereka minum ini Karena mereka suka bilang dok saya pengen minum ini, pengen minum ramuan ini, ramuan ini, ramuan itu Tapi saya punya obat-obat juga nih Nah ini sebenarnya boleh berapa lama kita mesti pisahkan biar mereka juga waspada Jadi pada prinsipnya begini, kalau jahe merah kan memang dia memiliki efek pengecer darah ya Nah hati-hati pada penderita yang mengkonsumsi seperti pengecer darah, seperti aspirin atau warfarin gitu Nah di jarak aja 2 jam aman Jarak 2 jam ya Pak Mirsa ya, ingat kalau misalkan opa, oma, kakek, nenek mau minum boleh dijarakin 2 jam ya Oke, nah dokter ini kita lagi pandemi nih dok ya Bisa nggak sih sebenarnya campuran kayu manis, campur dengan yang lain itu untuk mencegah atau menjaga kesehatan paru-paru nih dok Apalagi orang yang pernah terinfeksi kan Nah ini bagaimana nih dok? Bisa untuk menjaga kesehatan paru-paru Tapi resepnya nanti ya dok ya Kita akan kembali sesaat lagi Mirsa jangkan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat Kembali sesaat Terima kasih.